Intro Inilah video orasi salah satu petinggi Sidikiah kepada 318 jemaahnya yang baru dipulangkan ke pesantren Sidikiah pasca ditangkap karena dianggap menghalangi upaya petugas menangkap terusangkap cabulan yang juga anaknya pendiri pesantren Sidikiah Orasi viral lantaran dianggap provokatif karena menganalogikan upaya menghalangi polisi yang menangkap MSA sebagai jihad seperti halnya perang badar Dalam klarifikasinya pihak pesantren Sidikiah menyatakan orasi salah satu petinggi Sidikiah itu bukan bermaksud mengajak perang yang sebenarnya tetapi adalah perang melawan hawa nafsu Pelaku pencabulan yang juga merupakan motivator dan pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu Jawa Timur akhirnya ditahan Proses eksekusi terdakwa kekerasan seksual di sekolah SPI Batu ini dilakukan tim gabungan jaksa dari Kejati, Jatin, dan Kejari Malang dengan dibantu petugas kepolisian dari DITRAS Rimupol, Jawa Timur Penangkapan dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Mangala mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dimilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban Polisi yang terlibat aksu saling tembak dengan polisi lain sudah dimakamkan di kawasan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jampi-Jampi Polisi pun masih menyelidiki penembakan yang menawaskan seorang polisi ini Dari hasil pemeriksaan, Brigadir Joshua meninggal dunia setelah baku tembak dengan anggota polisi lainnya Baradae, di rumah Kadif Propampori, kawasan Durantiga Jakarta Selatan Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus tugaan pelanggaran kode etik mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Seregar Penghentian sidang kode etik keantaran Lili sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK Surat pengunduran Lili juga telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo Sebelumnya Lili sudah kesekian kali dilaporkan ke Dewas KPK Terbaru, Lili diduga merima fasilitas serta akomodasi menonton gelar MotoGP Mandalika pada Maret 2022 Kunjungan kerja Mendak Zulkifli Hasan didampingi anak sulungnya serta para kader Partai Amanat Nasional meninjau pasar murah minyak kita di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung menjadi viral Pasalnya, Menteri yang belum sebulan dilantik Presiden Joko Widodo itu membagikan minyak goreng murah untuk masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok ternyata menjadi ajang politik Zulkifli Hasan jelas terang-terangan membagikan minyak goreng murah sambil meminta masyarakat untuk memilih putri sulungnya yaitu Putri Zulia Savitri dalam pemilu legislatif 2024 mendatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!